Akan jamahan-Mu, akan setuhan-Mu, Tuhan. Bapakku yang di surga, berikan kami kekuatan malam ini di Indonesia. Dan pagi ini di Amerika. Agar kami bisa melepaskan diri dari kuasa si jahat. Agar kami bisa membebaskan diri dari belenggu-belenggu si iblis. Bapakku yang di surga, saya tutup bungkus kawan-kawan kami. Yang ada di ruangan Zoom ini, yang ada di Facebook, dan yang ada di Youtube, Father. Tutup bungkus semuanya dengan darah Kristus. Kami berikan pagar-pagar perlindungan dari serangan kuasa jahat. Saya ikat Tuhan. Roh-roh kemarahan. Roh-roh violence. Roh-roh kekerasan. Kami ikat semuanya. Roh-roh pemberontakan, Tuhan. Dan kami rilis. Roh kudus. Kami lepaskan roh kudus. Kami lepaskan roh kasih. Kami lepaskan roh manifestasi. Bapak kami yang di surga, biarkanlah pengajaran ini menjadi pengetahuan bagi kami. Menjadi hikmat bagi kami. Berikan kami wisdom, Tuhan. Urapi kami, Tuhan. Urapi mulut kami. Biarkanlah hanya yang dari roh kudus saja, yang keluar dari mulut kami. Urapi acara ini, Tuhan. Dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan acara ini, Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selamat malam. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak. Selamat pagi, Amerika. Pagi. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, artikan. Selamat malam, Nawal Jeng Jevi. Anak-anak Pak Dadang sudah siap atau gimana nih? Atau masih sibuk-sibuk? Pak Dadang bisa dengar, tapi katanya belum terdengar, katanya waktu suara nanti. Gimana Pak Dadang, sudah terdengar suaranya? Pak Dadang, gimana sudah terdengar? Mungkin Agus bisa japri-in Pak Dadang. Mungkin dia lagi sibuk juga ngurus anak-anaknya untuk ikut acara. Saya juga ada sesuatu yang masih diberesin. Ini enggak beres-beres nih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pendeta Apni. Kita akan mulai dengan sedikit menyinggung topik yang minggu lalu. Saya akan mulai dari soltais. Soltais itu ikatan batin. Ikatan roh. Ikatan rohani. Terutama untuk teman-teman yang pernah pacaran. Pernah pacaran dan pernah berbuat zinah atau seksual dengan pacarnya. Atau mungkin kawan-kawan yang pernah mengikat perjanjian dengan seseorang yang sehidup semati atau selalu setia. Atau mungkin dengan perkumpulan-perkumpulannya. Buat yang mantan Islam, ini berlaku karena kalian mengikat perjanjian di saat kalian membacakan syahadah. Saat kita membaca syahadah, itu ada perjanjian roh yang tidak kita sadari. Mengakui, apa namanya kalau perjanjian-perjanjian, ikatan-ikatan, deklarasi-deklarasi yang kalian gunakan atau kalian sebutkan, ucapkan, yang tidak ada deklarasinya dengan Tuhan Yesus. Misalnya, kalau kalian pernah ikut kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi atau perkumpulan-perkumpulan, di situ ada seperti deklarasi iman, iman mereka ya, bukan iman kepada Yesus Kristus, atau deklarasi-deklarasi seperti semua member ini akan setia sampai saya sebagai member akan setia sampai mati, misalnya. Tidak akan meninggalkan organisasi ini. Karena saya dulu pernah juga waktu baik di NII, saya melakukan deklarasi tersebut. Saya sudah lepaskan si soltai. Nah, itu juga termasuk dari soltai. Ikatan ikatan batin. Ikatan batin itu ada yang godly dan ada yang ungodly. Kalau yang ikatan batin yang godly itu seperti Ruth dan Naomi. Itu ikatan batin yang bagus. Nah, ikatan batin lagi yang bagus seperti David dan Jonathan. mereka mengasihi seperti layaknya adik dan kakak. Meskipun mereka secara lahiri tidak bersaudara, tapi secara roh mereka disatukan. Dan juga Naomi dan Ruth. Nah, itu soltai yang baik, soltai yang godly yang harus kita keep. tapi soltai-soltai ikatan-ikatan batin yang yang tidak baik, yang demonik itu saya sudah terangkan. Pertama buat kalian yang pernah pacaran lalu sakit hati, terus tidak bisa melupakan pacar. Nah, itu soltai yang ungodly. Soltai yang tidak baik. Apalagi kalau cinta pada pandangan pertama, eh, cinta monyet pertama ya, cinta di misalnya cinta di SMA gitu kan, itu kan lagi hangat-hangatnya tuh baru pertama kali kayaknya aku cinta selamanya sama dia. Kayaknya aku mau mau kawin sama dia, mau hidup forever sama dia. Aduh, ini mataharinya terik banget di mata saya. Bentar ya, saya tutup dulu jendelanya biar nggak silau di mata saya. Bentar. Halo Pak Dadang, apakah sudah bisa terdengar dengan baik Pak Dadang? Ya, si Cici udah berangkat kerja soalnya jadi nggak ada yang disuruh-suruh. Nggak ada yang bisa disuruh-suruh. Si Adek nggak tinggal sama saya. Oke, kita lanjut ya. Nah, hal-hal yang seperti itu itu harus kita lepaskan. Hal-hal yang ikatan-ikatan batin tersebut harus kita lepaskan. Ada juga ikatan-ikatan batin seperti okultis, okultis ya. Misalnya antara nenek dan cucunya ada ikatan batin yang tidak godly, yang demonik. Misalnya menurunkan ilmu dari nenek ke cucu. Menurunkan ilmu dari orang tua ke anak. Ilmu gelap, ilmu kuasa gelap. Nah, itu harus diputuskan. Harus dilepaskan. lalu kita akan lanjut kepada dari sini, dari soltais ini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita berlanjut ke melepaskan diri. Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Oke, Pak Dadang Pak Dadang gimana? Sudah bisa connect? Pak Dadang mungkin di-unmute dulu, Pak Dadang. Ini saya ada concern nih. Oke. Shake yourself free. Shake yourself itu kita membebaskan diri. membebaskan diri dari belenggu-belenggu si jahat. Masa lalu kita adalah salah satu cara si jahat membelenggu kita. Jadi, kita harus shake our self. Jadi, melepaskan diri dari dari masa lalu kita. Masa lalu kita yang tidak baik. Masa lalu kita yang dulunya misalnya seorang pecandu. Masa lalu kita yang dulunya seorang kriminal atau seorang jihadi seperti saya. Masa lalu yang penuh dengan kegelapan. Masa lalu sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim. Masa lalu yang terbuang, yang rejected, yang dipisahkan dari orang tua, yang dibuang dari orang tua, yang ditolak, yang selalu dibully. Masa lalu-masa lalu yang memberikan kita luka di batin kita. Kita harus membebaskan diri dari hal-hal yang seperti itu. Nanti ada yang bisa memberikan share screen untuk firman enggak? Agus? Saya coba, Bu. Coba ya. Bentar, ini belum masuk. Kita harus bangkit dari keterpurukan kita. Agus suaranya berdengung. Bentar, aku matiin. Kita harus keluar, membebaskan diri dari keterpurukan kita. Kalau kita merasa kecewa karena kita dikecewakan, kita merasa dicuekin, kita merasa di-abandon, kita merasa tidak dihargai. Kita merasa bukan siapa-siapa. Kita harus bangkit dari perasaan tersebut. Karena setan masuk mempengaruhi kita melalui emosi. Jangan sampai kita terbawa emosi. Jangan sampai kita terbawa emosi. Apapun orang dunia katakan terhadap kita, apapun yang orang lain katakan terhadap kita, apapun si setan yang mencoba mempengaruhi kita melalui emosi kita, jangan sampai itu terpengaruh. Jangan sampai terbawa emosi. Kalau terbawa emosi sedih, terus kita menangis, it's okay. Tapi kalau terbawa emosi jadi marah, jadi kecewa, jadi merasa tidak berharga, jadi terpuruk, terus habis terpuruk mendekam saja di kamar ngambek seharian, mungkin seminggu berhari-hari ngambek, tidak mau ngomong sama siapa-siapa, tidak mau makan, puasa tidak, tapi tidak mau makan, menyiksa diri sendiri. Nah, disitulah setan masuk. Jangan sampai kita terbelunggu lagi. Jangan sampai kita terjebak. kemarin minggu lalu kan kita topiknya jangan sampai terjebak. Ini jangan sampai kita terbelenggu. Kita harus membebaskan diri dari jebakan-jebakan, dari belenggu-belenggu si jahat. Harus. Coba bisa share. Mungkin nanti ada dari pastori yang bisa membacakan, yang volunteer membacakan, itu Yesaya 52 ayatnya yang kedua. Yesaya 52 ayatnya yang kedua. Silahkan kalau ada yang volunteer mau volunteer untuk membacakan. Yesaya 52 ayat yang kedua. bebaskanlah debu daripadamu, bangunlah hai Yerusalem yang tertawan. Tenggalkanlah ikatan ikatan dari lehermu, hai Putri Sion yang tertawan. Ini Fernando kan ya? Fernando Fernandes. Fernandes dapat firman dari Tuhan. Bebaskanlah debu daripadamu Fernandes, bangunlah. Hai Fernandes jangan tertawan. Bangunlah hai Fernandes yang tertawan. Tinggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu. Hai Putra Sion yang tertawan. Amin. Jadi kamu disuruh, disuruh oleh Tuhan untuk membebaskan diri. Tuhan bilang apa? Dileherkan. Dileherkan. akhir itu kan kesannya mencekik kita. Kita terbelenggu. Kita gak bisa nafas. Kita gak bisa bergerak. Kita gak bisa beraktifitas. Kita gak bisa lagi menggunakan akal sehat kita untuk kita bergerak. Untuk kita bangkit. Bebaskan. Bagaimana caranya membebaskan? Nanti kita akan belajar dari situ. Ada lagi. Coba di Lukas 6 ayatnya ke-42. Lukas 6 ayatnya yang ke-42. Ini saya bawa jalan-jalan kalian dulu ya. Kalian jalan-jalan ke firman-firman Tuhan. Kalau mau dicatat silahkan. Lukas 6 ayatnya yang ke-42. Yang ke-42. Silahkan kalau ada yang mau volunteer. Buka 6 ayat 42. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu? Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumber yang ada di dalam matamu. Padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang menafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumber itu dari mata saudaramu. Artinya apa? kita harus bereskan kita dulu. Kita harus membereskan diri dulu, membenahi diri kita, membersihkan diri kita sebelum kita bisa bantu orang lain untuk membersihkan diri. saya nggak bisa melayani pelepasan orang-orang lain, saudara-saudara saya, saya tidak bisa membantu melepaskan roh-roh jahat yang ada pada orang lain kalau saya nggak bersih. Ngeri. Kalau saya nggak bersih, kalau saya masih ada dosa-dosa yang saya perbuat yang tidak saya konfes, nanti akan berbalik kepada saya. Jadi saya harus membebaskan diri dulu. ini perintah Tuhan. Bukan perintah saya, bukan perintah Ibu Linsi, tapi perintah Tuhan, bebaskan diri dulu. Itu balok di mata kamu tuh, lepasin dulu. Baru kita bisa bantu orang lain. Ada lagi di ulangan 7 ke 22. Ulangan 7 ke 22. silahkan. Ulangan 7 ayat 22. Tuhan alamu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh meminasakan mereka dengan segera supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melibih. jadi bagaimana prosesnya? Perlahan-lahan ya. Perlahan-lahan one step at a time. Jadi kita membebaskan diri pelepasan itu tidak bisa langsung sekaligus semuanya bersih langsung kinclong bisa bisa dipakai untuk layanan. Tidak. Pelan-pelan. Buat teman-teman yang baru bertaubat yang baru menerima Kristus jangan dulu langsung kalian pikir kalian cerdas langsung terjun ke pelayanan pelayanan sebagai apologet atau pelayanan apapun atau membacakan firman kepancing jangan dulu bersihkan dulu perlahan-lahan one step at a time satu hari dua hari jadi pelepasan itu prosesnya panjang jangan kira begitu karena manifestasi karena manifestasinya lepas itu semuanya dilepaskan tidak itu hanya sebagian kecil hanya sebagian kecil roh jahat ini memiliki kepala roh jahat ini memiliki pemimpin di dalam kita ini mungkin ada seribu pemimpin seribu pemimpin mungkin berapa anak buahnya mungkin baru satu pemimpin yang keluar dan anak buahnya mungkin ada yang lainnya lagi jadi jangan kira karena kita sudah manifestasi seperti orang kesurupan terus bebas jangan kira itu adalah akhir dari segalanya bukan itu adalah awal dari pembebasan itu adalah awal akan akan ada proses kelanjutannya untuk mempermudah proses kita melepaskan diri hiduplah kudus sesuai dengan firman Tuhan banyak doa banyak puasa banyak mengkoreksi diri banyak berbincang dengan roh kudus roh kudus koreksi aku apa yang tidak berkenan di matamu apa yang tidak berkenan di hatimu koreksi aku roh kudus bantu aku kita di dalam diri kita ini 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 banyak lubang-lubang banyak sekali lubang-lubang di hati kita ini nah lubang-lubang itu harus dibersihkan lubang-lubang itu kotoran kotoran yang kita bawa dari masa lalu kotoran yang kita bawa dari keluarga kita kotoran yang kita bawa dari pergaulan kita yang dulu kotoran yang kita bawa dari kita bicara yang kotor kotoran yang kita bawa dari pemikiran pemikiran yang kotor yang kotor-kotor ruangan yang kotor-kotor ini harus dibersihkan perlahan demi satu-satu tidak bisa sekaligus kebayang nggak kalau kita kita memasuki rumah yang kotor yang kotor sekali kan nggak bisa sekaligus ngebersihinnya, makan waktu yang lama dan pasti capek. Tapi perlahan-lahan, dikeluarin. Dibersihkan dulu, dikeluarin dulu semuanya. Sama halnya dengan diri kita. Kita tidak bisa membebaskan diri begitu saja. Tapi perlahan-lahan. One step at a time. Coba lihat di Exodus itu apa ya. Exodus itu apa Gus? Keluaran ya. Keluaran 23. Keluaran 23, ayatnya yang ke-29 dan 30. Jadi supaya kalian ada tahu fondasi-fondasinya ada di firman Tuhan. Keluaran 23, ayatnya 29 dan 30. Silahkan yang mau volunteer. Keluaran 23, ayatnya 29 dan 30. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam satu tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi dan segala binatang hutan jangan bertama banyak melibui engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu sampai engkau beranak tentu sedemikian. Hanya engkau dapat memiliki negeri itu. Tahan dulu firmannya ya. Jangan dilepas dulu. Tahan firmannya. Apa maksudnya ini? Tuhan tidak akan menghalau roh-roh jahat, mengusir roh-roh jahat dari dalam dirimu seketika, supaya kosong. Supaya kosong. Tidak. Dalam proses kita membebaskan diri dari si jahat, dalam proses kita pelepasan, yang ketiga puluhnya dikatakan, sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu sampai engkau beranak cucu sedemikian. Maksudnya apa? Supaya kita kuat. Jadi proses bersamaan saat kita pelepasan, kita juga menerima firman Tuhan sebagai makanan kita. Makanan rohani kita. Kita berdoa sebagai nutrisi kita. Keluar roh jahat dikeluarkan, roh Tuhan dimasukkan. Perlahan ada prosesnya. Tidak bisa sekaligus kosong, karena kalian tidak bisa menerima pengajaran Tuhan, pengajaran dari firman Tuhan, sekaligus perlahan-lahan. Oke, bentar. Ini saya sembari berbisnis soalnya. Ini jam-jam kerja. Jadi seperti itu, perlahan-lahan tidak bisa sekaligus. Di saat proses kita belajar mengisi diri kita dengan roh kudus, mengkuduskan diri kita, pasti ada yang keluar secara tidak kita sadari. Secara kita tidak tahu ada yang keluar, karena tidak tahan. roh jahat tidak tahan kalau kita hidup kudus. Maka hiduplah kudus. Kalau sudah tahu, kalau bergaul sama si Anu, kita bakal terpengaruh. Jangan bergaul sama si Anu, meskipun si Anu telepon mulu. Lu kemana sih? Lu belagu, lu sombong, lu gak pernah mau main lagi sama kita, mentang-mentang, lu udah jadi orang benar, gak mau sama kita. Gak usah dijawab, matiin aja. Enggak sopan. So what? Kita mau sopan sama setan, gak bisa kita sopan-sopan sama setan. Setan gak sopan sama kita. Lepasin. Jangan lagi keikut-ikutan. Yang pergaulan yang dulu, jangan lagi dulu so-soan, oh saya mau menginjili mereka, saya mau menginjili keluarga saya, saya mau menginjili teman saya yang dulu pernah mabok barang sama saya. Jangan dulu, kalian gak kuat. Kalian masih lemah. Bertahan dulu. Belajar dulu dari gembala kalian. Belajar dari gembala-gembala kalian. Belajar dari guru-guru yang kalian percaya. Belajar dari saya, boleh. Belajar dulu. Jangan langsung so-soan, gue mau menginjili. Aduh, yang ada pulang-pulang kesurupan. Ada yang begitu? Jangan dulu. Diam dulu. Hidup kudus, bersama teman-teman yang lainnya, yang hidup kudus juga, bergaul dengan orang-orang yang kudus. Bergaul dengan orang-orang yang bersih. Bergaul dengan orang-orang yang sudah bertobat. Bergaul dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang lebih. Bergaul dengan orang-orang yang diberkati, maka kamu akan ikut diberkati. Berkat itu, berkat itu bisa menular. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang diberkati, kita bisa ikutan jadi berkat. Kita bisa ikutan dapat berkat. Saya gak ngomong masalah materi ya. Tapi masalah rohani. Kalau kalian gaulnya balik lagi ke pecundang-pecundang yang dulu, kalian bisa ikut-ikutan ke sana. Gak kuat. Aduh, gak kuat. Pengennya minum. Aduh, pengennya minum bir. Bahaya itu. Ngeliat teman-teman pada minum bir. Aku jadi pengen, Ayo dong minum dong. Kan lu dulu mabok. Lu kan dulu mabok sama gue. Belagu lu gak mau minum bir. Ya kan? Godaannya ke situ kan? Belum kuat kan? Maka jangan ke situ. Gaul dong. Lu kan dulu ngeobat lu. Lu kan dulu ngerokok. Ayo dong. Rokok lagi, rokok lagi. Pancingan-pancingan ke situ pasti ada. Jangan kita merasa hebat. Jangan kita merasa keren kalau kita ngerokok. Jangan kita merasa keren kalau kita minum bir. Saya kasih tahu. Kamu gak keren. Kamu balik ke sampahan. Jadi perhatikan bagaimana kita bergaul. Aduh, Linsy dulu kan gak pernah mabok. Siapa bilang? Kalau kalian dulu cuma minum bir, bir buat saya itu sampah. Bir buat saya itu minuman murahan. Saya gak kasih itu minumnya. Saya udah kelas atas. Saya kalau minum harus sampai, sekali minum itu saya harus sampai terpuruk, baru saya berhenti. Sampai drop baru saya berhenti. Sampai saya digeret-geret, keluar. Itu kehidupan saya dulu. Kalau baru minum bir aja udah cool, udah keren. Kalau kalian tahu kehidupan saya jaman dulu. Memalukan. Mempermalukan. Tapi saya tetap bisa jaga diri. Kalau lagi meeting dengan atasan, kalau lagi meeting dengan kepala-kepala pengusaha, saya diem. Minumnya teh. Tahu diri ya. Tapi kalau udah di luar, minumnya yang lain. Gak ada yang cool sama sekali. Gak ada yang keren sama sekali. Kelihatan seperti sampah. Coba lihat di Amsal 6, ayatnya yang kelima. Proverb ya. Amsal 6, ayatnya yang kelima. Yuk kita buka. Nanti tolong ada yang volunteer untuk bacain. Amsal 6, ayatnya yang kelima. Amsal 6, ayat yang kelima. Ya. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Ya. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Artinya apa? Sebisa mungkin. Usaha sekeras mungkin untuk keluar dari jeratan iblis. Keluar. Kalau kalian ditangkap, kalian pengen keluar kan? Kalau ada keinginan balik untuk mabok lagi, kalian harus usaha. Sekeras mungkin kalian mau keluar. Sekeras mungkin kalian harus bisa hidup kudus. Jangan terbawa emosi. Emosi itu perangkap. Jangan mau kita diperangkap oleh emosi kita. Jangan mau. Kalau ada keinginan kedagingan seperti itu, yang dulunya misalnya, yang dulunya misalnya ya, maunya onani terus. sebisa mungkin, sebisa mungkin kalian hentikan. Jangan ulangi lagi. Ini pesan dari ibu Winsi. Pesan dari seorang ibu. Jangan kalian lakukan, karena itu menjijikan di mata Tuhan. sebisa mungkin. Kalau ada keinginan, wah kayaknya udah pengen nih, hasratnya menggebu-gebu. Habis ngeliat tetangga, kok jadi pengen. buru-buru masuk, mandi air dingin. Mandi air dingin, jangan kelamaan ya. Mandi air dingin, jangan kelamaan. Langsung baca firman. Langsung sujud. Tuhan ampuni aku. Aku sudah punya pemikiran yang aneh-aneh. Jangan sampai masuk ke hatiku Tuhan. Kalau cuma pemikiran-pemikiran aja, belum dikategorikan sebagai dosa. Tapi kalau sudah masuk ke dalam hati, pasti akan dikerjakan. Tuhan bilang, kalau itu sudah masuk ke hati, kita memandang orang lain, lalu kita pengen, lalu kita tergoda, dan masuk ke dalam hati, kita mulai ada mainan video, bikin video sendiri di kepala kita. Itu sudah termasuk dosa. Jadi nggak perlu melakukan. kalau di perjanjian lama, dikatakan jangan berzinah. Di perjanjian baru dikatakan, menginginkannya aja deh. Itu sudah masuk ke dalam kategori zinah. Berusaha sedemikian rupa. Kalian bebas dari belenggu-belenggu emosi. Belenggu si jahat. Jangan sampai terjebak lagi. Sekerayah 2, ayatnya yang ke-17. Sekerayah 2, ayatnya yang ke-17. Yang volunteer, silahkan. Sekerayah kan, Bu? Iya. Sekerayah 2, ayatnya? Ayat, oh 7, I'm sorry. Ayatnya 7, 7, sorry. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion. Ayat, penduduk Babel. Kita dikategorikan sebagai apa? Penduduk Babel. Penduduk orang-orang pemberontak. Ayo, lepaskan diri. Ayo, lepaskan diri. Sekarang, apakah kalian siap melepaskan diri? Siapa yang mau melepaskan diri di sini? Siapa yang mau melepaskan diri? Siapa yang mau keluar dari belenggu si jahat? Siapa yang mau keluar dari belenggu si jahat? Tunjuk tangan. Ayo, silahkan buka mikrofon. Silahkan kasih ikon, reaction. Siapa yang mau keluar dari belenggu si jahat? Atau masih enak nih? Masih enak terbelenggu. Masih enak terbawa emosi, emosi jiwa. Sebelum kita keluar, sebelum kita memutuskan keluar dari sini, keluar dari situ, kita harus ikat dulu. Kita harus ikat dulu. Siapa yang harus kita ikat? Kuasa-kuasa jahatnya itu yang harus kita ikat. Coba kita lihat di Matius 18, ayatnya ke-18. Matius 18, ayatnya yang ke-18. Ada yang volunteer mau bacakan? Silahkan yang volunteer. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini basic. Ini sangat basic. Basic pelepasan. Tahap-tahap pelepasan ini dulu mesti diikat. Tadi waktu saya doa, setelah saya menyanyikan lagu worship, saya ikat dulu. Saya ikat dulu, dan saya lepaskan roh kudus. Itu yang penting. Pak Dadang, ada yang mau disampaikan? Pak Dadang, ada yang mau disampaikan, Pak? Silahkan, Pak. Suaranya enggak ada, Pak Dadang. Suaranya enggak keluar. Suaranya enggak keluar, Pak Dadang. Ya, kayaknya tadi Pak Dadang mau coba ngomong, tapi suaranya belum keluar. Mungkin bisa keluar masuk, keluar masuk lagi. Sekarang, apa yang membuat kita, kita terusin ya, sembari bisa menunggu Pak Dadang, apa yang membuat kita untuk tidak bisa melepaskan diri. Ada beberapa hal di dalam kehidupan kita yang apa sih, menyetop kita, menghenti, bukan menyetop kita, menghalangi. Menghalangi kita untuk menerima pelepasan. apa sih hal-hal tersebut. Nah, hal-hal seperti ini kita tidak bisa melepaskan diri sendiri. Harus ada yang membantu. Harus ada pelayanan pelepasan yang membantu kalian untuk melepaskan diri. Hal-hal yang ini yang saya akan sebutkan, silahkan dicatat, kalau mau dicatat ya. Hal-hal di bawah ini yang akan saya sebutkan adalah hal-hal yang menghalangi kita untuk menerima pelepasan. Untuk melakukan pelepasan diri. Harus dibantu. Nomor satu, kutukan. Nomor dua, dosa yang kita jalani atau dosa yang kita nikmati. Tadi seperti saya bilang, pengen berhenti ngerokok, tapi maunya ngerokok. pengen berhenti minum, tapi bentar-bentar maunya ke warung minta beli bir. Gak bisa. Mau berhenti dari masturbasi, dari onani, tapi pengen merindukan. Gak bisa. Jadi harus ada yang membantu untuk membebaskan. Yang ketiga, sombong, bangga, belagu. ini yang berat nih. Buka sedikit di keadaan nera. Buka dimana? Aku angkat baju ya. Yang keempat, pasif. Pasif artinya apa? Gak mau berdoa, gak mau puasa, gak mau baca Alkitab, gak mau bergaul sama orang-orang yang kudus, gak mau mengikuti pengajaran. Pasif. Yang kelima, gak percaya. Gak percaya kalau kalian bisa melepaskan diri. Gak percaya kalau setan masih membelanggu diri kita. Gak percaya dengan pelepasan. Kalau gak percaya, yaudah. Mau dibantu juga gak bisa. Dibantu pelepasan juga gak bisa. Udah gak percaya. Mau diapain? Gak bisa. Yang berikutnya adalah ungodly soul ties. Soul ties tadi itu yang tadi saya katakan. Yang ketujuh itu okult. Okultisme. Hubungan kita dengan kuasa gelap. Pernah kedukun, pernah main Ouija board. Dulu senang baca horoskop. Apalagi nonton film horror. Nonton film magic-magic. Kuasa-kuasa gelap. Yang berhubungan dengan witchcraft. Yang berhubungan dengan kuasa-kuasa gelap. Yang berikutnya takut. Wah takut nih. Takut untuk dilepaskan. yang berikutnya malu. Ah gak mau ah gak malu. Nanti orang pada tahu kalau saya dulu begini, saya dulu begitu. Malu. Yang berikutnya tidak memaafkan. Tidak mau memaafkan. Tidak mau mengampuni yang berikutnya bego. Lack of knowledge alias bego. Kenapa kalian bisa bego? Karena gak baca Alkitab. Yuk kita masuk satu persatu. Masuk satu persatu. 12 ya. Itu tadi 12 hal yang membuat kamu untuk sulit untuk terlepas dari belenggu si iblis. Untuk maintaining kalau kita sudah dilepaskan untuk maintain memelihara rumah kita yang bersih. Rumah kita jiwa kita bersih. Harus dengan apa? Kuasa doa baca alkitab mengikuti pengajaran mengikuti pelepasan-pelepasan umum. Self-deliverance pelepasan sendiri itu memiliki limit memiliki terbatas. Ada sangat terbatas. Pelepasan diri itu sangat terbatas. Karena apa? Karena kita tidak bisa tahu, tidak bisa melihat diri kita sendiri. harus ada orang lain yang memiliki urapan ke situ. Nah sekarang kita harus melepaskan diri dulu dari masa lalu kita. Siapa di sini yang memiliki masa lalu yang buruk? Yang belum terbebas dan masih ada keinginan untuk ke situ? semua pasti memiliki masa lalu yang buruk ya. Nah dari sini dulu kalau ada yang mau tanya sebelum kita baca doa. Ada yang mau tanya? Ada yang mau disampaikan? Bu, saya mau tanya nih. Ya silahkan Bu Apni. Kalau orang suka nonton-nonton yang suka berdarah-darah gitu gimana tuh Bu? Nah itu ada rohnya Bu. Itu roh violence. Ya senang dengan kekerasan. Senang dengan darah. Itu ada rohnya. Itu namanya roh kekerasan. di sini ada sebuah movie movie kartun ya. Cuma kartun padahal kartun itu penuh dengan kekerasan tembak-menembak. Penuh dengan pembunuhan. Ini kejadian nyata ya. Ini kejadian nyata dan masuk dalam berita. Karena si anak ini suka sekali nonton seri-seri video-video kekerasan ini. Video game kekerasan ini. Dia mempraktekannya kepada orang tuanya. Dia mempraktekan kekerasan itu kepada teman-temannya di sekolah. Dan ibunya yang mati. Dia membunuh ibunya. Dia hanya mengikuti apa yang di video yang dia tonton. jadi jangan anggap sepele. Apakah ada hubungannya dengan dosa nenek moyang atau kutub? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada hubungannya dengan dosa nenek moyang. Itu hobi hobi nonton yang seperti itu. Itu harus dilepaskan dari roh kekerasan. Tidak ada hubungannya. Atau karena dia pernah melihat orang mengalami kekerasan di depan matanya? Bisa juga seperti itu. Bisa seperti itu. Itu namanya traumatis. Bisa seperti itu. Itu harus dilepaskan. Oke. Terima kasih. Kekerasan jangan dianggap sepele ya. Nonton movie yang kekerasan tersebut jangan dianggap sepele. maunya ada trailernya ada rasa tegang yang tegang-tegang senang yang tegang-tegang ya. Kita butuh tubuh kita butuh adrenalin naik ya. Tapi kalau adrenalinnya itu naik terus tidak ada istirahatnya itu akan menghancurkan bagian tubuh kita juga yang paling dalam. Itu akan menghancurkan nomor satu jantung. Jantung kita kalau digenjok terus keras tidak pernah istirahat. Itu kalau udah tua nanti rusak jantungnya. Ada nanti apa sarap-sarap yang di jantung yang 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 terganggu. Ada pengaruhnya. jadi kalau ada yang seperti itu lepaskan diri. Stop. Stop. Kenapa sih mesti nonton yang seru yang begitu-begitu kenapa nggak nonton ini aja apa namanya movie-movie yang ada di Alkitab. Yang godly yang ada pesan-pesan Alkitab yang ada pesan-pesan untuk pembebasan. Education. Jangan terjebak. Itu jebakan. Yang suka nonton movie-movie yang horror. Wah demen nih gue nonton yang horror-horror yang terlihat keren nih. Serem. Ini udah nggak serem. 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 ada roh yang masuk ke dalam diri kita tanpa kita sadari. Jadi wah gue jadi pengen ini nih. Jadi pengen kerumahan tuh menantangin gitu ya. Gue mau coba nih. Hati-hati kalian. Kalau kalian tidak siap roh kalian tidak kuat ya. Bukan hantu yang kalian usir. Kalian bisa kerasukan. yang repot siapa? Orang lain. Ya kan? Jangan. Jangan belagu. Itu namanya belagu. Nantangin ya. Jangan. Kalau kita belum siap jangan coba-coba. Kalau kita sudah siap kamu akan tahu Tuhan sudah mempersiapkan. Pasti tahu. jangan coba-coba dulu. Ah mau ngetes ah. Gue udah bisa belum sih? Mau ngetes mau ngetes. Hati-hati yang begitu. Ya. Itu namanya belagu. Jangan mentang-mentang kita ini udah Kristen belagu-belagu. Mau ngusir si manis jembatan ancol. Gak bisa. Bisa bersihkan dulu. Bersihkan dulu. mulai dari diri sendiri. Kalau kita tahu kita suka marah lepaskan diri dari kemarahan. Roh kemarahan keluar kamu dari saya. Saya memutuskan diri dari segala roh kemarahan. Saya memutuskan diri dari hal-hal kemarahan. Putuskan diri. Putuskan itu roh batin. Kebatinan itu putuskan dulu. Baru bisa. Nah kalau habis doa jangan langsung kabur. Diam dulu. Diam dengar apa kata Tuhan. Bayangkan kan doa 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 amin langsung keluar langsung kemana-mana. Diam dulu. Tuhan mau ngomong kamu udah ngomong sekarang giliran Tuhan ngomong. Ya kan? Nah sebelum kita masuk ke doa doa melepaskan diri ya kalau ada yang mau ditanya atau nggak bisa ngomong bisa diketik. Itu ya Bu kartun-kartun dewasa yang dari Amerika kayak Simpson Family Guy itu pun juga ada usur-usur kerasannya ya Bu dengan anak-anak kecil itu nggak tahu kalau ini kalau kartun kan di generasi di generalisir itu baik semua padahal kan ada di dalamnya ada insur-insur itu kan Bu Ya apa namanya Simpson kartun-kartun Simpson itu meskipun itu kartun itu bukan bukan untuk anak-anak itu khusus dewasa karena apa bahasanya bahasa dewasa ada banyak eksplisitnya ya banyak kekerasannya jadi tolong jangan nonton Simpson ya lagi ngapain sih nonton Simpson saya sampai sekarang selama saya bertobat nggak pernah lagi nonton Simpson dulu iya lucu ah lucu lucu kekerasan itu bukan hal yang lucu menghina orang itu bukan hal yang lucu ngomong kotor itu bukan hal yang lucu mungkin lucu kalau Simpson yang ngomong karena bentuknya aja udah lucu bukan berarti itu kartun itu bagus untuk kita tonton banyak kartun-kartun Jepang yang isinya apa pornografi ya kan banyak kartun-kartun Jepang yang penuh dengan kekerasan pembunuhan bunuh diri okultis seks kartun ih cuma kartun jangan bilang ih cuma kartun ada rohnya di situ jadi mulai sekarang kita baiknya menjaga mata kita menjaga hati kita menjaga pikiran kita dulu nih tapi pada ada anak-anak bisa bisa terima kan ya meskipun gak ada projector hari ini gimana pada anak-anak anak-anak bisa terima kan ya atau gini Pak Dadang besok kan internet sudah mulai masuk ya Pak Dadang suaranya gak keluar gak keluar suaranya oke video ini nanti bisa dilihat di ulang di youtube ya kalau yang tidak sempat hari ini sekarang kita masuk dalam doa ya kita akan doa sama-sama buat nih bantu saya dalam doa ya bu ya ya kalau mudah-mudahan sih gak ada manifestasi ya saya sudah binding tadi manifestasi saya sudah binding sudah ikat tadi saya roh kekerasan jadi mudah-mudahan tidak ada yang manifestasinya tidak manifestasi yang kekerasan tapi mudah ya kita sama-sama sama-sama ikuti saya ya mungkin bisa buka bisa buka mikrofon kita sama-sama ikutin kalau yang dipastori mungkin takutnya ada feedback satu atau dua saja yang buka suara ya yang di tempatnya Pak Dadang bisa sama-sama ikuti ya oke bentar 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 saya ganti viewer dulu oke haleluya oke siap ya mari kita angkat tangan bapakku yang di surga sebutkan nama kalian nama saya linsi dalam nama yesus saya melepaskan diri saya melepaskan diri dari roh kemarahan saya melepaskan diri dari roh kemarahan dari roh kekerasan dari roh kekerasan dari roh yang menjijikan yang menjijikan roh kenajisan roh kenajisan saya melepaskan diri saya melepaskan diri dari ikatan ikatan batin dari ikatan ikatan batin mantan pacar saya mantan pacar saya orang yang saya jatuh cinta saya melepaskan diri dari semua ikatan batin yang bukan dari Tuhan saya ikat roh kepahitan saya ikat roh kekerasan saya ikat roh okultisme saya ikat roh kesombongan saya ikat roh malu roh yang tidak memaafkan saya ikat roh kebodohan roh yang tidak mau mengerti mengenai Tuhan dalam nama Yesus roh yang sudah saya ikat tadi saya perintahkan untuk keluar dari diri saya roh yang sudah saya sebutkan tadi untuk keluar dari dalam diri saya dan saya mensucikan diri dengan darah Yesus saya mensucikan diri dengan roh kudus dengan makanan Tuhan yaitu firmanmu saya bersihkan seluruh sel-sel rohani saya dengan darah Kristus dengan darah Yesus yang mensucikan terima kasih Bapak engkau memberikan kuasamu kepada saya untuk bisa melepaskan diri saya dari belenggu si jahat mulai hari ini Tuhan saya akan mengikuti perintah mu yang ada dalam firman mu mulai hari ini Tuhan berkuasalah engkau atas diriku atas pikiranku atas tanganku atas mulutku dan semua yang ada pada diriku aku serahkan kepada Yesus yang adalah Tuhan Tuhan majikan saya dalam nama Yesus Amin Amin